Sambil terus melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap tenaga kesehatan, pemerintah Kota Waringin Timur mulai melakukan pendataan bagi petugas pelayanan publik yang akan menerima vaksin. Jumat 5 Februari, pemerintah Kota Waringin Timur mendapat surat dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan pendataan dan pendaftaran vaksinasi COVID-19 bagi petugas pelayanan publik. Proses pendaftaran vaksinasi untuk golongan petugas pelayanan publik sudah mulai dilakukan seperti aparatur sipil negara, TNI, dan Polri, termasuk juga petugas pelayanan publik yang berasal dari swasta. Jurubicara Satuan Tugas COVID-19 Kota Waringin Timur, Multazam pada Senin 8 Februari mengatakan pihaknya diberikan waktu 7 hari untuk mendaftarkan petugas pelayanan publik tersebut. Nantinya daftar sasaran peserta vaksinasi COVID-19 dari petugas pelayanan publik akan dikirim ke pusat untuk disatukan dengan data sistem. Data sasaran penerima vaksin berbasis nomor induk kependudukan atau NIC. Dijelaskan Multazam, vaksinasi COVID-19 bagi petugas pelayanan publik tersebut nantinya akan diberikan setelah kedatangan vaksin berikutnya. Sebab stok vaksin yang ada saat ini hanya cukup untuk para tenaga kesehatan. Kita berharap pelayanan publik itu kita bisa dapatkan karena data sheet-nya hanya data street sheet biasa yang kita kirim ke pusat untuk kemudian disinkron dengan aplikasi. Nanti apabila data itu sudah masuk dan sudah terintegrasi dengan sistem, para sasaran itu bisa melakukan ceknya dengan menggunakan aplikasi peduli-lindungi.id. Di situ kan nanti ada, dengan memasukkan NIC. Jadi basis data vaksin adalah basis data NIC nomor induk kependudukan. Jadi single number kita berharap bisa tertip dan target bisa kita dapatkan sesegera mungkin. Kalau vaksinnya itu dengan stok yang ada atau menunggu pengiriman baru? Target berikutnya, pengiriman baru. Sementara itu, per 8 Februari sudah ada 1.661 tenaga kesehatan yang disuntik vaksin COVID-19 atau 54,70 persen dari target sasaran keseluruhan. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang pemberian vaksinnya ditunda berjumlah 248 sasaran. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur. Terima kasih.